Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubin Kalau ingin meluruskan Orang sufi mulainya dari sini Mulainya dari sini Diluruskan dulu metodologi Dia telaki agama itu dari mana Karena ini inti yang membedakan Antara orang yang mengikuti kebenaran Mengikuti jalan nabi Dan para sahabat Dengan orang yang masuk di dalam tasawuf Ini yang membedakannya Kalau dia tidak berhenti disini Maka sulit menegurnya Sulit menegurnya Itu saya ingat ya Saya pernah di musim haji Ya Masya Allah Saya ketemu jemaah haji Indonesia Waktu itu saya hajinya dari Yemen Tahun 98 Bapak dari Indonesia ini Dia tinggalnya di salah satu wilayah Di Jawa Barat Jadi dia dari tadi itu Di kirinya Gerak semua badannya Kanan Kiri ke depan Terus kencang sekali Orang-orang berlalu Semua yang memperhatikan dia Ya waktu itu Memang lagi menunggu waktu sholat Masih ada waktu Saya dekati Bapak ini Saya nyatuh cerita Bagaimana kabarnya Dan seterusnya Ya Akhirnya saya tanya Bapak tadi Saya perhatikan kok Cara berdikirnya begini Ya Orang-orang yang saya perhatikan Heran melihat Bapak Termasuk saya juga heran sebenarnya Melihat Bapak Kalau bisa saya tahu apa dalilnya Kita bicara masalah dalil Akhirnya dia cerita Bahwa gurunya seperti itu Gurunya Terus dalil guru Bapak apa Ya saya gak tahu Yang penting guru saya itu orang berilmu Pasti dia punya dalil Baik Begini saya coba Kira-kira dalilnya guru Bapak itu Juga saya tahu sebenarnya Ada hadit mereka pakai Biasanya mereka pakai haditnya Haditnya itu berbunyi apa Artinya berdikirlah engkau kepada Allah Sampai dikatakan Kamu itu orang gila Nah itu dalil yang dipakai Tapi Bapak perlu ketahui bahwa hadit ini Saya terangkan ya Karena Biasanya hadit-hadit yang seperti ini Saya hafal Untuk apa Kalau ada yang tanya Saya tahu Sisi kelemahannya Dimana saya bisa terangkan Jadi saya bilang hadit ini Dari jalur Seorang roh yang bernama Darraj Merwetkan dari Abu Samah Haytham Dari Abu Syed Al-Khudri Ini Darraj ini Lemah haditnya Kalau dia merwetkan dari Abu Samah Lebih lemah lagi Haditnya mungkar Maka ini dalam sisi Riwayat disebut Sebagai hadit Yang mungkar Tidak diterima Oh enggak Kata Mungkin ada hadit lain Di pegawai oleh guru saya Akhirnya begini saya Siapa yang lebih berilmu Guru Bapak atau Imam Shafiq Dia enggak berani Bilang guru yang lebih berilmu Dia bilang Imam Shafiq Pasti lebih berilmu Baik Imam Shafiq berkata Apa namanya Jangan kamu ambil dari Apabila Sunnah itu telah sahih Hadit telah sahih Maka itu adalah madhagku Tinggalkan ucapanku Imam Shafiq Tidak mendidik orang Mengikuti ucapannya Ikut dalil Sebuahkan ucapan Imam Ahmad Jangan kamu ambil dari ucapanku Dari Shafiq Ambil dari mana Kamu mau ambil Beberapa ucapan para ulama Ya uju-uyunya Yang penting guru saya itu Ya Dia juga insya Allah tahu Ya jadi Akhirnya Ini kondisinya memang agak ribet Karena metode telah Lakinya yang keliru Ya Dia memahami bahwa ilmu itu Diambil dari mana Dari guru Dalil itu bisa Bisa menjadi pudar Al-Quran dan Sunnah itu pudar Yang penting guru dulu Ya Baik Jadi Disini dari pokok Rujukan-rujukannya orang Shufi Kalau kita di Ahli Sunnah Sumber penampilan ilmu itu Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW Ijma' dan apa Dan kias Ada empat Ya Dan ini semuanya Dibangun diatas Pemahaman para asara Sebagaimana kita Akan kasih pengantar khusus Di dalam hal ini Sebab ini diantara Poin penting Untuk mengenal Tasawuf Bagaimana mereka Jauh dari jalannya Para asara Baik Jadi Itu dalilnya ahli Sunnah Kembali kepada Al-Quran Sunnah Ijma' dan apa Kias Kalau mereka Ini bukan utama Yang utama itu Di tegak mereka Ada beberapa hal Yang mereka pakai Iya Ada yang namanya Apa namanya Apa-apa yang diambil Di dalam tidur Al-Manama Iya Jadi dalam tidurnya Itu yang menjadi ukuran Iya Dimana Mereka jadikan Apa yang dilihat Di tidur itu Itu sama dengan Hakikat sesuatu yang terjadi Iya Dan mereka jadikan Sebagai sumber Pensyariatan Dan bidang-bidang Mereka Muncul dari situ Iya Bidang-bidang mereka Muncul dari situ Karena itu Hampir Karena itu Kalau siapa yang membaca Dari Aliran-aliran Tarekat Ini semuanya pasti Mengambil dari sumber ini Iya Saya melihat guruku Guruku bermimpi Melihat si pula Guruku melihat ini Dan seterusnya Itu dijadikan sebagai apa Sumber Perwampilan Ilmu mereka Iya Dan dimaklumi bahwa Ini adalah hal yang lemah Kita Semuanya tahu bahwa Apa yang Dilihat di dalam Tidur itu Semuanya benar Pada tidur itu Ada tiga ya Ada mimpi benar Ada Datanya dari syaitan Dan ada waswas Diri sendiri Iya Yang benar saja Itu tidak bisa menjadi Tumpuan hukum Karena itu Imamun Nawawi Rahimahullah Menegaskan Semuanya orang yang bermimpi Walaupun mimpinya itu Benar Tidak boleh Dia menetapkan Hukum syari'i Dengan apa yang datang Pada mimpinya Tidak boleh Hukum syari'i Sudah jelas Iya Baik Karena itu ini Masalah pokok Yang menjadi sumber Talaki mereka Dasar mereka Kemudian yang kedua Ada namanya Al-Kashf Ini dari Sumber talaki mereka juga Al-Kashf ini Dia menganggap Dirinya itu Melihat Sesuatu yang berada Di belakang hijab Iya Dia melihat Makna-makna Ge'biyah Melihat makna-makna Ge'biyah Akhirnya yang disebut Dengan Al-Kashf Al-Kashf ini Akhirnya membuat mereka Zuhud terhadap Apa Ilmu syari'at Karena itu Mereka hanya berpikir Bagaimana kamu melakukan Wirid ini Di kiri ini Begini Supaya Tersingkat muka syafah Dia bisa melihat Iya Nah ini biasanya Pintu dia dibasuk Al-Syaitan Ketika datang orang seperti ini Syaitan Memempaatkannya Dengan sangat Bagus Ya karena itu Subhanallah Adalah seorang Ulama terkenal Di Masa yang telah lalu Asyik Taqiyutin Al-Hilali Al-Magribi Ini beliau Puluhan tahun Ditarakat Tijaniya Puluhan tahun Sebelum dia Taubat Iya Itu dia pernah Cerita Di satu malam dia Ketika Sudah semakin Tekun tasawufnya Dia sholat malam Iya Dia hafal Quran Dari umur 12 tahun Hapal Quran Dari umur 12 tahun Tiba-tiba Datang cahaya Besar gitu Dia sedang sholat Kemudian dari cahaya ini Keluar Seseorang Orang ini ikut sholat Bersama dia Ikut sholat Bersama dia Maka dia merinding Waktu itu dia baca Surah Sajar Bayangkan ya Surah Sajar Sangat dihafal kan Iya Tapi dia Nggak bisa membacanya Saking Ada orang Di belakangnya Akhirnya Dia pindah Surah setelahnya Dia Nggak pastikan Surah apa Kata beliau Mungkin Yang saya baca Setelah itu Surah Sabah Saya Nggak bisa juga Akhirnya Akhirnya saya baca Surah-surah pendek Yang saya Tidak berpikir pun Saya bisa baca Itu saja Begitu Selesai 6 rakaat Kan dia sholat malam Begitu Selesai 6 rakaat Dia berdoa Di sujudnya Akhirnya Begitu Selesai sholat Belum Selesai sholatnya Orang ini Sudah pergi Di belakangnya Masuk lagi Ke cahaya itu Kemudian hilang Kemudian hilang Akhirnya Lama dia pelajari Ini yang datang Malaikat Atau syaitan Lama dia pikir Tentang hal tersebut Kadang dia minta Pendapat orang Ada yang bilang Syaitan Kalau dia malaikat Nggak mungkin Kamu merinding Lupa hafalan Jadi maksudnya Disini bahwa Kadang syaitan Itu semakin Memanfaatkan Seseorang Di kondisi itu Membuatnya Membuat Menyimpan Bahkan Ibnu Jossi Sebutkan dari Kadang sebagian Orang-orang Sufi Ada yang Seperti itu Tiba-tiba Ada cahaya Terang Ini sebagian Ahli ibadah Saking Bagusnya ibadah Ada cahaya terang Dia lihat Dia memanggil Ahli ibadah Ini Dia katakan Wahai Sifulan Aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dicahaya Kamu sudah Saya gugurkan Kewajiban Syariat terhadapmu Kamu tidak usah Solat lagi Ahli ibadah Ahli ibadah Dia berkata Kalau memang Benar Kamu adalah Allah Kalau saya lempar Sendal ini Tidak hilang Berarti kamu Benar adalah Allah Dia lempar sendal Hilang Jadi Maksudnya Bahwa syaitan itu Kadang berwujud Untuk menyesatkan Apa Menyesatkan Manusia Ya orang yang Baik saja Seperti ini Yang soli Bisa dia Biasa dia ganggu Apalagi orang-orang Yang memang Di atas apa Di atas kesesatan Ya kadang dibuat Wah ini karoma Wah ini begini Begini Akhirnya dia semakin Betah di atas apa Di atas kesesatannya Jadi ini Namanya Al-Kashf Iya Ini namanya Al-Kashf Dan mereka punya Seperti ini Iya Jadi mereka Itu bisa Melihat katanya Dengan pandangan Keyakinan Dia tidak perlu Melihat kepada Nas-Nas Dia bisa Melihat apa yang Di belakang Keyak Nah ini Muka syafa Berjalan di tengah Mereka Nah ini dari Dasar mereka juga Yang ketiga Ada namanya Ilmu laduni Nah ini yang paling Terkenalnya ya Ilmu laduni Ya Laduni itu Artinya Apa yang Dilemparkan Kedalam dirinya Ya Apa yang dilemparkan Di dalam dirinya Dari ilmu Dia tidak perlu Berdalil dengan Ayat Atau dengan Hujjah Apapun Kebenaran Tiba-tiba Ada pada apa Ada dirinya Ini mereka Sebut sebagai Ilham Iya Tapi orang Sufi ini Menyebutnya Sebagai apa Sebagai Wahyu Ya karena itu Salah seorang Toko mereka Abu Yazid Al-Bistami Dia pernah Berkata Ada pun Kalian Kalian ini Mengambil ilmu Kalian Dari orang Yang meninggal Mengambilnya Dari orang Yang meninggal Ya maksudnya Kita yang kalau Belajar ya Tampil dari guru Gurunya dari mana Dari gurunya Gurunya sudah meninggal Gurunya dari mana lagi Dari gurunya Gurunya juga sudah meninggal Ini orang Awam Yang belajar Kalau mereka bagaimana Kata Abu Yazid Adapun kami Kami mengambil Ilmu kami Dari yang Hidup Tidak pernah Mati Yaitu dari Allah Langsung Diambil Langsung Mengambil Dari mana Dari Allah Ini ilmu Ladan Ya Ya Katanya Orang-orang Yang Semisal Kami itu Berkata Hatiku Menceritakan Kepadaku Hatiku Dari Robnya Langsung Nah ini Masya Allah Sanatnya Langsung Ya Adapun Kalian Kalian Berkata Apa Menceritakan Kepadaku Si Fulan Kalau Dia tanya Mana si Fulan Ini Si Fulan Sudah Meninggal Nah itu Kalian Kalau saya Engat Kami Hatiku Dari mana Dari Robku Ya Ini ilmu Laduni Namanya Di sisi Mereka Baik Kita akan Terangkan Tentang hal Ini Nanti akan Datang Saya kasih Pengantar Khusus Di Pembahasan Memahami Kebatilan Tersawuf Dari Sisi Sisi Cuman Di sini Kita kenal Dulu Bagaimana Metode Mereka Di dalam Talabki Yang keempat Dari Betodi Mereka Kadang Mereka Mengambil Langsung Katanya Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Langsung Iya Dari Nabi Sallallahu Sallam Jadi Mereka Kadang Mengatakan Bahwa Dia berjumpa Langsung Dengan Nabi Sallallahu Sallam Dalam Kedan Terjaga Bukan Tertidur Iya Dalam Kedan Terjaga Nah Dan ini Mereka Bahasakan Sebagai Manhaj Metode Mereka Dalam Talabki Yang Paling Kuatnya Metode Talabki Yang Paling Kuat Iya Sampai Al-Ghazali Menyebutkan Awal Tarikat Itu Dengan Mulai Mukashafat Dan Mushahadat Itu Pagi Al-Kashf Tadi Sampai Mereka Di Hidupnya Dalam Kedan Terjaga Mereka Melihat Para Malaikat Dan Ruh Ruh Para Nabi Mereka Dengar Suara Suara Dan Mengambil Fa'idah Ya Ini Hukum Globalnya Kalau kita Masuk Di dalam Tarikat Tarikat Itu Kita Baca Buku Bukunya Itu Ada Seperti Tarikat Tijani Ya Kalau Mereka Bikin Acara Itu Nabi Hadir Katanya Syekh Tarikat Melihat Syekh Tarikat Melihat Subhanallah Sampai Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Filali Dia yakini Itu Diyakini Ketika Dikatakan Kepadanya Dikasih Hujjah Ada Orang Menasihatinya Mendubat Datang Dia Kepada Seorang Alim Yang Dikatakan Diluar Tarikatnya Mendubatnya Ya Waktu Itu Dikasih Hujjah Sederhana Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Meninggal Meninggal Ya Kan ada Apa namanya Persilisian di kalangan sahabat Ya Dalam beberapa hal Maka dikasih Ujjah Dikata memang Nabi Itu Sering Hadir Harusnya Nabi Hidup Lagi Dan Hadir Disitu Supaya Para sahabat Tidak Tidak Bersilisih Ya Waktu Itu Di hal yang Pertama Bisa Dijawab Sama Takyuddin Al-Hilali Dia Jawab Wah Itu Jawabannya Begini Orang Awam Itu Tidak Bisa Hadir Tapi Nabi Itu Datang Kepada Kalangan Khususus Ini Bahasa Mereka Datang Kepada Kalangan Khusus Maka Dibantah Lagi Oleh Orang Tersebut Baik Bagaimana Dengan Kejadian Kejadian Lain Disebutkan Berbagai Kejadian Sama Ketika Terjadi Kejadian Antara Muawiyah Dan Alibi Nabi Kenapa Nabi Tidak Datang Mendamekan Ini Lebih Penting Daripada Dia Hadir Di Tarekat Kalian Kejadian Ini Lebih Penting Daripada Nabi Itu Melewati Lautan Daratan Untuk Sampai Ke Marokko Disana Untuk Menghadiri Acara Tarekat Kalian Yang Maka Akhirnya Dia Terdiam Dengan Hal Tersebut Dengan Banyak Nyehudjain Jadi Maksud Disini Mereka Itu Kadang Mengaku Bahwa Mereka Ketemu Langsung Dengan Siapa Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Itu Di acara Acara Yang Mereka Bikin Itu Mereka Menganggap Pada Maulid Yang Misalnya Mereka Buat Itu Nabi Hadir Di Tengah Mereka Nabi Hadir Di Tengah Mereka Baik Kemudian Diantara Sumber Talaki Mereka Dan Ini Yang Kelima Itu Kembali Kepada Ucapan Dan Perbuatan Masyaikh Mereka Syekh Syekh Dan Siapa Yang Disebut Sebagai Kutub Kutub Mereka Ya Ini Ada Orang Orang Sufi Itu Banyak Dari Hujjah Mereka Itu Diambil Dari Syekh Siapa Yang Merupakan Syekh Tarikat Mereka Atau Yang Dikatakan Sebagai Kutub Sebagai Badan Dan Seterusnya Dari Setila Setila Mereka Maka Mereka Berhujjah Dengan Hal Tersebut Kalau Disampaikan Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Kadang Dia Pandang Dia Melihat Kepada Ucapan Apa Ucapan Syekh Dia Melihat Kepada Ucapan Syekh Nah Dan Disini Kadang Subhanallah Jatuh Sebagian Manusia Dalam Kesesatan Allah Membuat Mereka Semakin Jatuh Dalam Kesesatan Itu Istidrat Namanya Dijadikan Pada Orang Ini Sebagian Kejadian Disangkanya Benar Jalannya Membuat Pengikutnya Pengikutnya Tertipu Membuat Pengikutnya Tertipu Maka Ini Sumber Telaki Mereka Dari Sumber Telaki Mereka Dan Ini Menyebabkan Keluar Dari Jalur Menyebabkannya Keluar Dari Jalur Dan Ini Semuanya Dari Usul Batil Perkara Perkara Yang Batil Yang Tidak Pernah Berjalan Ditugah Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Tabiutabin Dan Para Aimah Yang Datang Setelahnya Baik Jadi Ini Terkait Dengan Masalah Apa Namanya Pembahasan Yang Ketiga Man Hats Talaki Mereka Bagaimana Metodial Mereka Dalam Menerima Ilmu Tidak 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 Tidak